Al-Fatihah Para santri yang ketika mereka di pondok pesantri yang belajar ilmu, belajar ngaji, belajar fikir, belajar hadif Dan semuanya sehingga dia paham akan ilmu agama, apakah dia alim? Ya dia alim Maka apabila memandang kepada orang alim Tentu kalau kita sebagai santri disini orang alim itu adalah guru-guru kita Kiai kita, para habib kita, para masyayikh kita Para orang-orang yang memberikan ilmu kepada kita Memandang kepada wajah mereka Itu kata Nabi Muhammad SAW Khoirun laka lebih baik bagi kamu Min alfi farosin Daripada seribu ekor kuda Tasodakta biha fisa bilillah Yang engkau sedekahkan dengan kuda-kuda tersebut Fisa bilillah di jalan Allah SWT Luar biasa Lihat berkahnya Kita melihat Tentu ketika kita mengaji semacam ini Gak mungkin dong Kita hanya mendengarkan Apalagi ini adalah Ada visualnya Ada gambarnya Ada ustadznya yang menyampaikan Ya bukan berarti saya bilang saya orang alim yang alim Ya artinya ketika saat ini Saya memberikan atau berbagi ilmu kepada para santri Tentu juga mungkin pemirsa yang sedang mengikuti Live streaming di channel Bahru'ul Magfiro channel ini Nah melihat kepada orang yang memberikan ilmu Orang alim Itu kata Nabi Lebih baik bagi kamu Bagi kita tentunya umat Nabi Muhammad Daripada apa Memerdekakan seribu ekor kuda Fisa bilillah Masya Allah Saya pernah bertanya kepada salah seorang sahabat saya Yang berada di pulau Sumba Kebetulan sahabat ini Dia sering beli jual kuda Kemudian saya tanya Kalau kuda yang biasa Artinya ya kuda-kuda yang biasa saja Gridnya ya mungkin grid-grid C, grid D Itu harganya Kalau yang bagus bisa 10 juta Tapi kalau gridnya grid A Kuda-kuda ini Farosin disini adalah kuda yang Ketika sama Nabi adalah kuda-kuda yang dipakai untuk berperang Tentu kuda berperang itu adalah kuda yang gagah Yang besar, yang tinggi, yang luar biasa harganya Nah katakan saya pernah bertanya Dia mengatakan kalau kuda yang bagus Yang apalagi yang larinya dahsyat Bagus Kuda pacu Itu bisa sampai 100 juta Bayangkan Kalau satu ekor kuda saja Senilai 100 juta Maka digalikan seribu ekor Maka bayangkan Ada Ada berapa teman-teman Ada berapa? Ada 100 miliar Ini bukan nilai yang kecil Ini luar biasa Dan tidak main-main Coba kita tanya pada diri kita Pernah gak kita? Ya katakanlah Ya khususnya santri apalagi ya Ya Pernah gak kita? Sedekah 1 miliar, 2 miliar Pernah gak? Tapi bayangkan Kita melihat kepada wajah orang alim Itu keutamaannya adalah Seperti kita mensedekahkan Apabila diuangkan Ya Dikalkulasi dengan uang rupiah Maka luar biasa Duduknya kita Memandangnya kita kepada guru-guru kita Kepada ulama-ulama kita Itu luar biasa Keutamaannya di sisi Allah SWT Terima kasih telah menonton!